Oke teman-teman ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saudara ku terima kasih banyak ya semua teman-teman saya dimanapun anda berada hari ini kita beraktifitas ya pertama kali dompengnya dipakai ringlingnya maksudnya tuh ringling saudara ku ya itu masa tambang melansir batubara ke kapal tongkang jadi kita melansir batubara ke kapal tongkang seperti itu deh saudara ku jadi kita korek-korek dulu veselnya ya karena ini habis kita pakai menu B jadi ternyata dompeng ini dipakai ringling saudara ku ya melansir batubara karena dia veselnya paknya besar bisa maksimal tongkang kapal tongkang cepat penuh saudara ku ya apalagi kalau ada pintu veselnya pakai hauling luar biasa maksudnya mungkin sekitar 34 ton atau 33 ton ya begitu tapi nanti kalau ditimbang baru kita tahu saudara ku ya timbangan yang menentukan berat maksudnya saudara ku oke saudara ku kita lanjutin menyaksikan aktivitas kita hari ini ya pertama kali dipakai melansir batubara ya hari ini di pelabuhan jadik yang lanjut inilah aktivitas kami ya ini baru pertama dompengnya dipakai ringling ya dompengnya baru dipakai ringling ini mau langsir batubara ya ke kapal tongkang kapal tongkang ini kejar agar cepat penuh setelah ku ya seperti inilah kami lanjut dari lanjut namanya lewat ini hanya lewat ini ya kan di cak-cak tolong kita tolong kopi kuat batubara kah yang dari atas langsung langsung terima kasih masing-masing inilah teman-teman kita udah makan berhino-hinonya dari tambangnya yang mengoling batubara ya Nah kita akan melangsir batubara jadi jt direku ya ini hari pertama dompeng kita melangsir batubara ke tongkang kita di Perakuan jt ini beraktif maju eri maju eri Ano siapa yang tepulok maju tepulok penuh sudah ya tungkukan batubara teman-teman ya di sebelah kiri kita itu bukan batubara yang siap mau dinaikkan ke tongkang ya kita mengantri sedikit mengantri untuk uang ke compare seperti ini tugas kami ya hari pertama dompengnya bekerja di Pelabuhan Jeti jadi tugas kami kasih penuh tongkangnya ya Hai ini besok dompeng agak besar sedikit sederhana gue agak besar makanya dia disuruh ring-ringnya seperti itu sederhana gue ya saya mencuri kita parkir dulu sambil menunggu detik-detik-detiknya yang habis dari tambang tadi ya di atas sekali ya batubara banyak stoknya teman-teman ya banyak batubara yang kita stok di stokpail seperti inilah kami beraktifitas hari-hari ya sebagai driver daftar dan teman-teman saya dan saudara saya yang ditambangin lainnya seperti yo loader excavator dan doser momak WT kita satu tim semua saudara gue saling saling menjaga sesama teman yang lain biar teman kita tidak ada yang mendapat halangan dan rintangan yang berbahaya saudara gue ya seperti itulah kami setiap seperjuangan di tambang Kalimantan Utara ya saling membahu-membahu sesara sesama teman di komunikasi radio sangat penting sedangnya sangat penting namanya komunikasi radio itu sangat penting Oke sekarang kita maju selesai camping ya sedap punya tapi debu tidak masalah karena kita pakai AC kan terlebih lagi kalau yang jompingnya ini saya lihat masih baru ya pastilah seperti inilah kalau mesin kemarau jadi ya luar biasa debu emas kita mulai serpangan ke langit ya kita menggunakan kompoyer dua kita menggunakan corong kompoyer dua hai 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 dua gunung ya kapal tongkangnya sudah terisi dua gunung semoga nanti sore bisa penuh sederhana ya biasanya yang kayaknya yang reling kino sederhana pria karena sudah ada dompeng 10 unit jadi kita pakai dompeng-dombeng sama mobil ya kemungkinan kalau pintunya sudah siap dibikin dipasangi pintu mungkin dipakai holing juga ini dompengnya sederhana karena muatanya luar biasa selnya besar maksudnya tumpaknya besar tinggi dan lebar kakak 67 jadi kalau pakai holing berasa cukup luar biasa sekali muatannya sederhana ya karena memang desainnya dia untuk muat banyak ya oke kita maju sederhana ini kompoyer lama ini kompoyer baru ya satunya di kompoyer baru satunya jadi satu corong satu PC ya jadi kita pakai dua PC di corong satu corong dua ya seperti ini corongnya sebagusan sahabatnya operator PC menugasnya kasih penuh corongnya tahu siapa siapa yang belum saya bergantian ya langsung lah aku nanti nanti jam-jam dua belas lah karena aja jam dua belas tuh kayaknya aku dengar sudah itu operator kita ada dua PC kopelko dipakai disini ya perbantukan di corong ya karena disini orangnya tinggi gunungnya sederhana aku ya oke kita klakson biar apa-apa sama teman-teman di atas juga ini parkir ini nah lagi mundur ini proses mundur saudara ku ya kita kita corong corong perlama ya ini kita namunnya udah berlama ini kalau di nomornya ya kalau di nomornya ya kalau di nomornya ya nah ini dia setelah kita damping kita maju pelan-pelan ya biar muat aja tidak paham di nomor sahabatku ya seperti ini oke merasa cukup sampai sini sahabatku ya akhirnya kami semoga Anda menontonnya terhibur ya beginilah kita sekali tampang berberapa ya berkelimpang sama cebu emas hitam saudara ku ya oke saudara ku kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita lihat DT-DT haulingnya ya Hino yang hauling lewat ngeri debunya sahabatku ya nah penyiramannya lambat datang seperti inilah kita saksikan 2 unit Hino datang bawa muatan batu bahar dari tambang ya ini dia detemennya ya detemennya datang semua dompeng oke kita lanjut oke teman-teman begitu tadi ya aktivitas kami ya sehari-hari hari pertama ya ini dompeng ya hari yang link di KITI semoga kita saya hari ini lancar saudara ku ya sampai dongkangnya penuh nah terima kasih banyak ya yang nonton channel aku sampai habis ya sebelum kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh